selamat menikmati Baiklah teman-teman sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya Pohon ataupun bibit cabai yang tadinya ketika belum di stek pucuk ataupun dipotong pucuknya dia sudah seumuran cabai yang ini dan kesuburannya pun sudah sama seperti cabai yang ini tapi karena saya ingin mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya ketahui maka saya mencoba bibit cabai yang tadinya sudah besar seperti ini yang ukurannya sudah seumuran bibit cabai yang ini kemudian saya coba stek pucuk ataupun saya potong pucuknya dan inilah hasilnya seperti ini jadi setelah kita potong kira-kira diambil seukuran ini maka dari samping-samping daun ataupun batang yang ini keluar tunas baru nah inilah tunasnya yang tumbuh dari pohon cabai ataupun bibit cabai yang saya potong pucuknya jadi disini ada dua tunas yang tumbuh yang pertama ini yang atas yang ini kemudian yang kedua tunas yang ini bahkan sampai tiga tunas kali ya alhamdulillah pertumbuhannya juga subur terlihat subur tidak terganggu sedikitpun ada pun hasilnya bagaimana nanti perkembangan ataupun ketika dia masuk kepada pada tahap generatif maka akan kita bandingkan antara binih cabai yang kita stek pucuk sama binih cabai yang kita biarkan tumbuh dan tidak kita potong pucuknya apakah binih cabai yang kita potong ini akan lebih produktif dalam menghasilkan buah ataupun menghasilkan buah yang lebih banyak apakah pohon cabai yang kita biarkan begitu saja justru akan lebih banyak buahnya maka nanti akan kita bandingkan cara manakah yang mungkin lebih efektif dan lebih menguntungkan untuk kita ada pun cara perawatannya ada pun cara kita di dalam memberikan pupuk dan lain sebagainya kita samakan saja hanya perbedaannya yang satu cabai tumbuh alami dibiarkan begitu saja dan yang ini kita coba dengan cara stek pucuk mungkin itu saja video dari Bangar Channel maka akan kita lihat nanti ketika pohon bibit cabai tersebut sudah waktunya menghasilkan buah atau pentumbuh batang batang kita akan bandingkan manakah di antara keduanya ini yang lebih produktif sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh